assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anda semua kembali berjumpa dengan saya Hedsbunno Arief dari Forum News Network semoga anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat sejak kemarin banyak yang bertanya-tanya kepada saya soal konten yang saya buat ya ini adanya laporan seorang wanita bernama Rifah Handayani yang melaporkan seorang ketua umum dan istrinya yang melakukan intimidasi mereka bertanya ini benar nggak ini ada orangnya gitu saya yakin kan benar karena ada laporannya saya juga sudah cek ke Komnas HAM ada laporannya tapi mereka bilang kenapa kok banyak media konvensional nasional yang sama sekali tidak memuat kemudian ada media-media kecil yang memuat tapi di take down nah sekarang saya ajak anda ngobrol dengan langsung dengan Mbak Rifah Handayani Assalamualaikum Mbak Rifah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada kan orangnya benar kan ada namanya Rifah Handayani oke gimana kabar anda sehat Alhamdulillah sehat ya oke jadi ini anda masih di Jakarta ya masih masih oke kapan rencana kembali ke Jepang Insya Allah minggu depan minggu depan ya oke jadi anda ini sehari-harinya tinggal di Jepang dan sekarang ini khusus ke Jakarta untuk urusan ini gitu ya iya sebenarnya saya tuh tinggal di Jepang dari 12 tahun ya dari 2009 sebenarnya setelah nikah kesini ya benar urusan ini oke sebetulnya urusan ini tuh sudah prosesnya panjang proses perjuangannya panjang panjang banget dari 8 tahun setengah yang lalu jadi dari waktu saya dapat ancaman ini ini ancaman ini ada nomor teleponnya terus ini saya save nomornya ini sih namanya ini di ancaman itu nah saya kaget kan saya kaget dengan adanya ancaman ini waktu itu di Jepang jam 10 malam padahal orang yang ini orang yang nomor handphone yang ada ini adalah orang yang hubungannya baik-baik saja sama saya dari 2012 akhir sampai pengancaman ini terjadi itu baik-baik hubungannya jadi waktu saya terima ini saya kaget saya takut dan memang karena saya merasa punya dosa punya salah sama suami saya ya saya sampai gak bisa tidur lagi waktu setelah terima ini gitu terus saya capture itu adalah yang dari Pak AHA itu ya yang ancaman pertama itu dari Pak AHA iya oke jadi ini dari Pak AHA pokoknya ini pertama masalahnya itu ini jadi setelah itu karena saya takut sama suami saya saya mau mau hapus whatsappnya kan pada saat malam itu saya mau hapus tapi sebelum saya hapus saya memang capture dulu ini untuk nanti mempertanyakan pada beliau itu kapan ya? tahun berapa itu? ini 2013 bulan Juni jadi masih belum pakai whatsapp dong ya? masih blackberry? ini whatsapp ini ada nomornya whatsapp tapi saya memang jarang berhubungan lewat whatsapp selalu blackberry waktu itu blackberry messenger makanya saya kaget karena saya tidak pernah sama sekali menghubungi lewat whatsapp selalu beliau duluan yang invite black dbm saya dia setiap pagi dia invite nanti sore dia live lagi gitu jadi hubungannya itu seperti itu jadi waktu malam saya terima ini saya kaget terus itu bunyinya apa ya? yang ancamannya itu persisnya seperti apa yang membuat anda kaget itu? ya ini oke rada gak terbaca jangan ganggu saya lagi itu ya? bukan no 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 ada gambar pisau gambar pistol gambar granat gue tunggu mayat lo gitu kan itu gak lazim gak lazim karena memang sehari-harinya selama 6 bulan ya ya ini berbalik 180 derajat gak mungkin ada ancaman begini jadi saya tuh agak khawatir tapi ya saya takut terus saya delete whatsappnya whatsapp dari kontaknya saya delete tapi saya capture dulu saya sempat capture untuk mempertanyakan kepada orang tersebut nah udah gitu besok paginya setelah AHA ini menghubungi saya lewat BBM dia invite dia invite saya terus saya tanya itu kenapa kok saya diancam? tolong please jangan pernah dijawab jangan jangan satu pun dijawab jadi ada ada kemungkinan itu yang mencet anda bukan beliau ya tapi menggunakan telepon dari Pak AHA itu gitu ya nah jadi saya saya kan juga gak tau ya maksudnya saya dalam ketakutan juga jadi saya paginya setelah dia itu atpin bebe saya saya bisa berkomunikasi sama dia saya tanya itu ada apa dia bilang tolong-tolong jangan dijawab satu katapun saya udah paham kan jangan dijawab jangan dilayanin udah kamu diem aja dia bilang nah saya pikir terus saya tanya itu siapa itu tetangga saya dia selalu menyebut istrinya itu tetangga saya gitu jadi jadi saya udah udah paham akhirnya saya tidak jawab karena saya pikir ah dia yang lebih tau kondisi dia gitu yang penting saya mengamankan kondisi saya gitu kan pada saat itu terus akhirnya saya terus diserang ditelepon ditelepon pakai nomornya beliau ini tapi saya akhirnya saya blok saya blok saya blok nomornya saya terus ada juga mesej juga dari dari ini pertama dari ini nomor ini dari ini dari nama ini nomor teleponnya juga ada nih nomor teleponnya saya tahu kan ini pasti si tetangganya beliau ini tuh saya diem saya ngaladenin saya blok juga nomornya dia saya blok lalu saya kan punya media sosial waktu itu namanya pet ya nah dia mulai masuk ke pet saya bulan bulan tujuh jadi udah sebulan udah sebulan saya diemin saya udah diemin satu bulan saya pikir yaudah udah tenang dan saya kan pikir yaudah ya namanya orang berselingkuh kan dua-duanya salah ya dua-duanya salah dua-duanya tidak punya moral jadi ya oke sekarang kita saling kembali ke keluarga masing-masing introveksi diri masing-masing saya pikir begitu udah selesai satu bulan saya mencoba untuk tenang untuk tahu saya bertobat saya salah dengan diri saya sendiri setelah itu bulan tujuh tuh saya dapat ancaman ini di media sosial saya ini panjang banget apa terus-terus terus sampai bulan Agustus saya diemin terus saya dibilang ngejar-ngejar suami orang terus dibilang saya muka saya mau disiram air keras terus padahal saya udah udah satu bulan saya pikir udah selesai udah udah saling aman masing-masing dan memang saya udah gak berhubungan dengan beliau lagi sama sekali saya udah blok semua terus dia bilang mau siram air keras biar muka lu kayak film Conjuring katanya gitu kan udah gitu apa menghina saya makanya Tuhan gak kasih anak lu mandul waktu itu saya memang belum punya anak saya waktu itu saya nikah 2009 ini kejadian 2013 saya belum punya anak terus terus ini bulan 8 terus kan berarti kan ini ancamannya udah 2 bulan berturut-turut mas saya gak jabanin satu satu kata pun terus dia bilang udah pernah ngerasain belum mulut lo disekep dimasukin anak tikus tunggu ya gitu nah saya mulai deg-degan karena saya setiap bulan itu pasti ke Jakarta saya punya bisnis dari 2012 itu saya ada bisnis setiap bulan saya pasti ke Jakarta setelah itu itu kan bulan Agustus itu lebaran nah saya lagi di Jakarta suami saya nyusul nah biasanya saya itu kalau ke Jakarta saya di luar datang misalnya saya udah 5 hari di Jakarta suami saya nyusul suami saya kan tidak terlalu suka dengan kesini kan karena memang dia juga suami saya itu udah warga negara asing dia udah 35 tahun tinggal di Jepang untuk ke Jakarta aja mohon maaf dia itu kurang suka sebenarnya karena udah dia itu suka banget dengan Jepang jadi dia cuman 4 hari biasanya begitu dia 4 hari di Jakarta nanti saya bilang kamu pulang duluan saya belakangan saya selalu begitu datang duluan pulang belakangan nah setelah ada ancaman-ancaman ini saya tuh pengen pulang bareng dia suami saya kok kamu aneh dia bilang ada apa saya mulai aneh tapi saya tutupin sih saya tutupin karena saya takut kan saya takut kebuka aduh kan ini saya salah banget nanti kalau ini kebuka aib saya semua pokoknya saya takut saya bingung udah saya gimana ngomongnya gitu tapi kalau misalnya apa ya suami saya kan gak tau ini berarti suami saya gak tau udah 2 bulan lebih ini gak tau tapi kalau terjadi apa-apa sama saya saya mati konyol saya disiksa sama orang tiba-tiba yang saya gak kenal gimana gitu loh Mas Hersu iya kan saya takut kok gak ada yang tau curahan hati saya ini saya mau ngaduh ke siapa gitu saya takut takut banget setelah itu pas lebaran saya bilang sama suami saya saya minta maaf saya pernah punya skanda punya dosa punya dosa saya bilang gitu kamu gak tau saya pernah dekat sama orang yang beristri gitu karena istrinya sekarang ngancam-ngancam saya saya bilang gitu dan itu tuh sekuat tenaga 2 bulan itu saya takut-takut tapi daripada saya mati konyol daripada saya nanti diapapain orang suami saya gak tau ya kan Mas jadi harus bilang akhirnya saya gak sanggup juga menceritakannya saya buka semua DM-nya biar dia baca waktu suami saya baca dia shock ini kriminal katanya hah mau dibunuh ini apa sih sementara dia kan gak pernah tau apa-apa hubungan hubungan saya sama dia maksudnya apalagi 2 bulan itu karena saya merasa punya dosa saya makin intropleksi diri intropleksi diri jadi pas 2 bulan itu dia merasa kayaknya kita baik-baik aja 2 bulan ini nah itu karena saya abis ada teror-teror ini saya baru ceritakan jadi suami saya bilang wah ini kriminal ini jahat banget emang saya butuh penjelasan nih tapi penjelasan dari kamu kurang katanya gitu karena aku menutupi waktu itu saya masih menutupi jadi waktu ditanya kamu emang ada hubungannya apa saya sih bilang ya masih masih pendekatan sih masih biasa curhat-curhatan tapi istrinya mungkin salah paham saya bilang gitu mas buat supaya suami saya gak panas untuk menutupi AHA juga sebenarnya gitu dan untuk menutupi aib saya juga karena menurut saya kalau saya buka aib AHA saya saya nuduh-nuduh dia eh lu menggoda gue kan otomatis saya juga aibnya kebuka bener gak ya jadi saya jadi saya bilang saya yang pasang badan saya bilang ke suami saya udah tolong ya ini pokoknya saya pernah deket tapi ini kayaknya salah paham istrinya salah paham oh gak bisa suami saya langsung minta nomor teleponnya di telepon sama suami saya waktu itu AHA gak respon dia cari tahu akhirnya dia dia mengirimkan surat sama AHA buat AHA sama waktu itu ketua umum partai Golkar pada saat itu dia kirim suratnya dia tanya saya butuh kejelasan ini ada apa gitu suami saya bilang dia baik-baik ini saya butuh kejelasan ada apa ini saya kok sampai gak tahu istri saya mau diancam-ancam mau dimatiin begini ada apa nah setelah itu AHA telepon suami saya dia telepon dia langsung ya pokoknya saya minta maaf dia bilang gitu tapi suami saya bilang tolong dijelasin dulu saya gak ngerti masalahnya gitu mau dijelasin dulu biar saya ngerti duduk masalahnya ya pokoknya terus suami saya akhirnya suami saya berdasarkan ini juga dia bilang dia tanya ini kan istri saya dihina-hina dibilang menggoda apa betul istri saya pernah menggoda-goda Anda gitu enggak pak katanya AHA gitu enggak terus ini kenapa istri saya dihina-hina ini katanya mengejar-ngejar kamu memang kamu ada hubungan apa enggak pak itu itu cuma emosional saja nah lalu ini ancamannya sampai kriminal ini apa maksudnya ancaman apa kok istri saya mau ditunggu mayatnya pakai handphone kamu kok kamu berteman sama istri saya kok tiba-tiba mau nunggu mayat istri saya maksudnya apa suami saya itu baik banget loh percakapannya ada semua disimpan sama istri suami saya biar tidak jadi apa ya biar enggak bolak-balik suami saya itu untuk meninggikan harga diri saya gitu loh karena saya dihina-hina kan dan pada saat itu suami saya itu orang yang bengong yang bingung enggak tahu apa-apa jadi dia butuh penjelasan dari semua pihak terus AHA itu ya di percakapan itu dia kayak mau nangis banget dia bilang tolong objektifnya apa saya minta maaf enggak saya mau tanya jadi ini ancaman ini apa oh itu ancaman itu emosional saja katanya itu mungkin pada saat itu ada emosi yang lepas dia bilang gitu iya tapi penyebab ancaman ini apa penyebabnya gitu penyebabnya apa gitu gini-gini katanya Anda suka kan sama istri saya katanya gitu istri saya juga menanggapi dan kalian itu berhubungan layaknya orang dewasa dan saya tidak tanya loh hubungan dewasa itu apa nanti kalau saya tanya perkaranya semakin panjang katanya gitu suami saya bilang gitu itu tanggung jawab moral kalian berdua ya suami saya tuh udah gentle banget loh mas saya cuman mau nanya begini kamu kan udah suka sama istri saya udah menjalin hubungan kamu sering curhat sama istri saya kok istri saya dianceng kamu diem aja sih katanya gitu yang minta nomor telepon duluan siapa katanya suami saya bilang gitu istri saya atau Anda si Ahab bingung kayak mau nangis gitu dia orang lain Pak orang lain siapa banci Anda jawab gitu aja gak bisa jadi suami saya tuh makin derang padahal mau baik-baik mau cuman minta penjelasan dan akhirnya udah terus dia tetap bilang objektifnya udah gini objektifnya gini aja kamu tolong buat surat pernyataan tertulis disitu di pernyataan itu bahwasannya yang kamu bilang itu harus sesuai bahwasannya istri saya tidak pernah menggoda Anda istri saya tidak pernah mengejar-ngejar Anda istri saya bukan perempuan murahan yang kejar-kejar Anda bahkan Anda sendiri yang sering telepon istri saya kan coba saya tanya Anda sering telepon istri saya kan terus Ahab jawab iya katanya beberapa waktu yang lalu iya iya kan berarti Anda yang telepon istri saya kok sekarang juga bolak-balik makanya tolong dibuat surat pernyataan bahwasannya di surat itu bahwasannya ini ancaman dan hinaan dari istri Anda ini tidak benar lalu ancaman-ancaman ini adalah hanya emosional saja dan tidak akan terjadi tolong ditandatangani oleh Anda oleh istri Anda dan oleh ketua umum partai Anda karena Anda bernaung di dalamnya tidak main-main karena mungkin gini loh menset suami saya suami saya kan orang Jepang dia 35 tahun di Jepang dia S1 sampai S3 di Jepang sampai dia itu benar-benar menganggap hukum itu kayaknya hukum di Jepang itu yang paling dia anggap benar gitu loh biasanya orang apalagi wakil rakyat kalau ada maaf gitu ya kalau ada keluarganya aja yang bikin ulah dia mengundurkan diri gitu apalagi lu ngancam-ngancam istri gue yaudah sekarang pokoknya yang dia kan bernaung di partai dia tolong dia buat surat pernyataan tanda tangan aja kamu istri kamu dan Pak Ketum pada saat itu suratnya tolong kirim ke saya jadi surat itu untuk pegangan istri saya supaya hidup dia tentram nyaman itu itu membuat harga diri istri saya tidak jatuh dan dan harga diri saya juga katanya gitu baik banget suami saya kan tapi dia marah sama saya suami saya sih marah tapi kan kemarahan itu kan keluarga ya kemarahan suami saya saya pikir gini orang itu kalau bersalah bukan rahnya yang bukan tapi tanggung jawabnya juga harus ditunjukkan gitu makanya dia bilang ke saya kamu harus tanggung jawab karena perbuatan kamu ini begitu kan oke setelah itu si belunder masih belunder oke pak nanti saya pertimbangkan lagi lalu dia telepon suami saya lagi dia telepon suami saya lagi dia selalu kayak mengemis untuk sudah pas kita berdamai aja saya gak butuh damai apa-apa saya cuma butuh surat pernyataan saya gak perlu ketemu kamu saya gak kenal kamu gak ada masalah yang penting istri saya ini harga dirinya gak diinjak-injak karena kalau harga diri istri saya terinjak-injak harga diri saya sebagai suaminya juga terinjak-injak ini saya gak mau gitu terus aha bilang ya pokoknya jangan sampai urusan ini sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain katanya gitu tolonglah kita selesaikan baik-baik ya ini saya mau selesaikan baik-baik jangan cara ini saya gak perlu ketemuan saya minta surat pernyataan akhirnya dia gak mau blunder terus blunder setelah itu kita pergi ke Amerika waktu itu ya saya dengan suami saya ke Amerika lalu si aha ada telepon lagi ada telepon tapi karena waktunya kita berbeda pas kita pagi lihat ada miss call suami saya bilang ini orang blunder bingung mau ngomong apa juga ya kan saya dia bilang oke kamu email aja kamu mau apa kata suami saya gitu nah lalu dia tuh email si aha ini email suami saya bilang hi yuda jadi dia bilang mengenai komunikasi kita yang lalu saya ingin ingin masalah ini secara kekeluargaan dan tolong kalau bisa yang menjembatani ini Bapak Idrus Marham karena Bapak Idrus Marham itu mutual friend kita itu aha yang minta ke suami saya nah kebetulan Idrus Marham itu adalah udah seperti keluarga saya karena waktu itu saya menikah saya menikah sama suami saya itu yang menjadi saksi kan Bapak Idrus Marham karena kita udah keluarga kan gitu nah jadi suami saya bilang gini katanya kamu gak malu kita saksi nikahnya Abang Idrus masa kamu selingkuh sama ini orang saksinya juga Abang Idrus lu gila ya dimana harga diri gue katanya gitu suami saya gak mau lalu suami saya bilang oh saya gak ada hubungan apa sama Idrus Marham kata suami saya begitu enggak kita selesaikan aja kekeluargaan itu kekeluargaan itu itu adalah empat orang kata suami saya saya kamu istri saya dan istri kamu itu baru kekeluargaan kita ketemu berempat suami saya bilang gitu loh kita ketemu berempat panggil istri kamu saya panggil istri saya kita ketemu berempat terus dia belundar dia gak mau terus suami saya padahal bilang gini ke saya sayang kamu harus setuju dengan ini kita ketemu berempat kamu minta maaf sama istrinya Ahab whatever kamu bilang enggak soalnya kamu saya kan ditanya sama suami saya kenapa kamu bisa suka sama dia saya bilang ya karena awalnya kita memang deket terus deket itu saya juga ibah sama beliau karena beliau si dia ini si Ahab ini sering cerita tentang tetangganya tentang ahlak tetangganya bagaimana kelakuannya dan rumah tetangganya yang tidak bahagia yang bagaimana yang begitu lah jadi saya nah kata suami saya itu urusan mereka mau dia tidak bahagia mau istrinya ahlaknya tidak baik ini itu ini itu whatever tapi ini kesalahan kamu suami saya bilang begitu ini kesalahan kamu kamu harus minta maaf sama istrinya dan Ahab harus minta maaf sama saya selesai begitu oke kamu setuju kamu harus tanggung jawab loh kata suami saya kamu harus tanggung jawab oke saya setuju saya sudah setuju oke kita ketemu kamu tanggung jawab atas dosa-dosa kamu itu tanggung jawab moral kamu sama Tuhan tapi tanggung jawab kamu sama saya adalah kamu kasih penjelasan di depan saya dan istrinya Ahab kamu kamu berani kata suami saya saya berani aku bilang gitu tapi Ahab tidak berani ahah gak berani lalu dia ya pokoknya dia berundar lagi suami saya bilang komunikasi sama kamu itu sepertinya buang waktu oke let's public judge you saya sudah lama sudah kesal gitu karena dia bilang dia pikir saya aja yang perempuan maksudnya gini suami saya bilang kalau orang berselingkuh itu kan mau apapun alasannya tetap yang salah berdua yang tidak punya moral berdua ya kan nah sekarang kalian itu sudah tidak punya moral dua-duanya tapi kamu sebagai perempuan aja bertanggung jawab atas moral kamu gitu ini orang pemimpin katanya wakil rakyat kok udah gak punya moral tidak bertanggung jawab moral juga ini apa sih gitu orang ya oke lah kita diamin dulu dia mau bagaimana lalu waktu itu saya pergi ke ke British Columbia waktu itu ke Kanada sama suami sekitar tiga minggu apa satu bulan setelah saya pulang dari British Columbia suami saya kaget dia dapat somasi dari si AHA ini yang buat suami saya marah besar sampai dia tunggu sampai kapanpun sampai detik ini mau sampai kapanpun dia tunggu gitu loh jadi kalau dibilang kok ini udah lama bukan udah lama ini ditunggu-tunggu suami saya best momentnya kapanpun itu suka-suka suami saya kapan somasinya itu tanggal berapa di somasinya somasinya itu 3 Oktober 2013 dasarnya apa di somasinya dasarnya saya bacain boleh mungkin ada yang nama-nama yang tidak ada hubungannya jangan dibacakan ya kalau ada nama yang tidak ada hubungannya ya oke oh iya jadi pengacaranya bilang pokoknya kami mengirimkan surat ini kepada anda untuk kepentingan kenyamanan klien kami AHA yang telah anda ganggu dan ancam katanya aneh dong padahal tidak ada satupun bukti suami saya ganggu dan ancam di percakapan itu jelas banget suami saya itu mintanya cuman itu cuman yang tadi apa yang saya tadi ceritain kan bertemu minta maaf gitu ya pertamanya pertamanya bukan pertamanya surat ternyataan bahwasannya itu tidak benar nah lalu ketemu berempat lalu pengacaranya bilang yang telah anda ganggu dan ancam dan terus diganggu dan ancam kami dengan ini menghimbau untuk dengan segera dan secara permanen berhenti mengganggu dan mengancam klien kami katanya gitu terus anda terus menerus menghubungi klien kami dan juga menulis surat kepada partai Golkar pada saat itu padahal yang menghubungi duluan itu AHA suami saya gak pernah menghubungi AHA loh yang nelponkan AHA nah terus dia bilang kami yakin bahwa anda sebagai orang dewasa dan seorang berpendidikan tinggi PHD anda sendiri yakin bahwa pesan sebuah salinan itu yang dilampirkan itu memang itu nomor handphone beliau pengacaranya mengakui bahwa yang mengancam itu nomor handphone beliau ini ada tulis dikulis nomornya kan disini dan tidak dibuat klien kami tapi bukan klien kami yang membuat walaupun itu dikirim melalui handphone klien kami gitu jadi dia mengakui bahwasannya itu memang nomor handphone kliennya dia si AHA tapi yang nulis bukan AHA nah suami saya kan jadi bingung ini kok apa sih gitu apa yang terjadi antara istri Anda dan istri klien kami hanya sebuah pertengkaran kecil berarti kan dia mengakui bahwasannya ada pertengkaran dia bilangnya di surat aslinya in English kan pakai bahasa Inggris dia bilang cat fight kalau cat fight itu kan menurut saya ribut kucing ya kalau ribut kucing itu kan dua belap yak mengeong-ngeong-ngeong kan sementara saya satu pun tidak jawab satu kata pun tidak berarti kalau yang satu kucing itu apa kan saya merasa tidak ada pertengkaran saya tidak pernah melayani pertengkaran itu gitu terus nah apa yang terjadi pada istri Anda dan klien kami hanya sebuah pertengkaran kecil sebuah peristiwa ketidaksepakatan atau perbedaan tanpa arti dan upaya untuk menimbulkan luka tanpa tanpa suatu kemampuan yang tanpa suatu kemampuan yang nyata untuk melakukannya mungkin maksudnya ya ancaman-ancaman itu cuma ngomong aja lah gak mungkin nyata kita mana tahu sekarang anak bunuh bapak juga ada bapak bunuh anak juga ada bener gak kan itu ya kan jadi suami saya itu cemas tapi suami saya agak bingung dengan ini surat ini surat kok saya disomasi nah setelah apa yang dilakukan setelah ada sumasi itu nah terus yang terakhir ini kata-katanya kami percaya anda akan mematuhi himbawan ini kami akan menganggap setidak setiap ketidakpatuhan dan setiap upaya terus-menerus membesar-besarkan masalah itu oleh anda sebagai bukti bahwa anda mempunyai agenda lain selain kenyamanan dan keselamatan istri anda jadi pengacaranya ini menuduh suami saya punya agenda lain pernyataan anda biarlah publik yang menilai anda itu telah memberikan bukti mengenai niat anda untuk memeras klien kami berarti di somasi ini dituduh suami saya memeras bayangkan suami saya marah banget lalu ini surat somasi ini sama suami saya dibawa dikirimkan berserta ancaman-ancamannya juga ke badan kehormatan DPR jadi suami saya semakin berang kapan itu dikirimnya ke BKD akhir 2013 November jadi dia kirim apa responnya tidak ada respon sampai sekarang tidak ada respon itu saya bilang sama suami saya waktu itu tolong dong jangan dipanjang panjangin lagi pula kan kita jauh untuk pergi ke Indonesia lapor sana lapor sini buang waktu satu buang waktu kedua kan saya sudah minta ampun pada saat suami saya marah itu kan berbulan-bulan itu suami saya itu marah saya itu jadi ditekan sana-sini mas jadi disini saya diancam di pihak saya diancam di pihak suami saya saya itu benar-benar dipus untuk lo lo lawan kalau lo gak salah lo lawan sampai saya itu kayak nangis terus saya bilang sama suami saya kalau memang kamu gak bisa maafin kita cerai aja kita pisah karena saya tuh saya salah saya dosa tapi udah udah tolong dong mau dimafin apa enggak kalau gak mau dimafin kita pisah saya sampai ngomong gitu Mas Harsu setelah itu saya bilang mungkin ya menurut saya si AHA juga sudah banyak kena sanksi sosial saya bilang dimana-mana jadi kalau kamu mau dendam misalnya karena saya dipermalu-permaluin mungkin dia juga sudah banyak dipermalukan udah kena sanksi sosial tolonglah tolong tutup ini semua demi saya bukannya saya belain AHA suami saya kan selalu bilang lu belain dia ya gitu saya gak belain dia tapi saya mau menutup AHA saya tolong tolong banget saya bilang gitu nah akhirnya kita mencoba untuk berdamai berdua dan suami saya bilang ya mungkin namanya orang menikah kalaupun ada yang salah ya salah satu salah besar atau salah kecil atau ada orang ketiga pasti ini kesalahan kedua belaknya oke kita introplex sendiri mungkin karena kita masih berdua masih sepi apa-apa jadi ribut akhirnya saya 2014 saya 2014 awal saya coba bayi tabung 2015 saya punya anak nah itu saya udah lupa suami saya juga lupa lupa dengan ah itulah bodo angkat urusan kayak gitu and then kan saya 2016 itu masih suka main pet ini loh yang tadi media sosial pet itu ya yang tadi media sosial saya main itu kan kalau kita punya temen yang sama mutual friend setiap temen kita apa post foto di wallnya gitu jadi si ya ini si tetangganya si AHA ini circle nya sama dengan circle saya pertemanannya jadi mutual friend kita tuh banyak karena kita di circle yang sama di circle yang sama jadi ada temen saya dia ngepost foto nih ngepost foto dia bilang shopping aja yuk biar sehat dengan foto dia gitu terus saya komen saya komen ikut ah mau sehat juga nah saya ini udah punya bayi loh udah 2016 bayi saya udah satu tahun lebih gitu terus si Y ini nih si orang ini si Y ini terus dia menyulut dia panggilin semua temen saya dia bilang ikut belanja ya ada yang aku tunggu selalu nih belanja bareng yuk beli setrum katanya gitu jadi dia terus mengintimidasi saya lewat media sosial dia walaupun gak ngetek saya tapi dia mendorong opini untuk orang itu mau nyiksa-nyiksa saya gitu loh itu dari 2016 terus tuh saya udah sabar sabar saya diam terus tapi sahabat saya ini temen saya ini gak peduli yang tetap eh iya cipa sehat dong biar shopping pokoknya mereka baik-baik sama saya kan temen-temen saya terus dia balas lagi jadi saya dari 2016 pun masih di ancam-ancam tapi tidak directnya ancamannya tuh lewat serang opini gitu loh menyerang opini-opini gitu udah gitu saya udah sabar ternyata pas 2017 tuh saya dengar rumor kalau katanya tuh tuh anak diem kan katanya gak berani karena udah terima swab bilangin saya si Y ini yang bilang secara verbal kemana-mana saya denger banyak inisialnya ada yang sebut temennya ada E ada dokter saya tau bahwasannya katanya itu si Riva diem gak berani ngelawan saya karena dia sudah memeras bahkan ada yang sebut saya udah memeras 5M emosi gak saya emosi lagi jadi udah saya lupa saya disulut emosinya saya bilang ke suami saya suami saya makin meradang terus tapi kan kita tidak bisa serta-merta membalas dengan maaf dengan juga seperti yang apa ya attitude yang dia punya kan gitu kan attitude orang kan berbeda ya saya gak mau attitude saya juga seperti dia jadi saya gimana ya caranya untuk ini jahat banget kok dibilang kita diem karena kita memeras ini sesuai dengan somasinya pada saat itu diingat suami saya jadi suami saya ingat lagi suami saya ingat lagi oh dia bilang karena saya mau memeras ternyata dia buat rumor seperti itu 2018 terus saya bayi tabung lagi bayi yang kedua ya 2019 terus saya punya kan kalau bayi tabung itu memang agak susah ya maksudnya saya memang gak bisa pergi kemana-mana dulu gitu berproses dulu lalu covid waktu itu mas 2019 kan mulai covid saya anak saya lahir 2020 dan rumor itu terus berkembang ternyata ada sahabat saya udah seperti keluarga saya tanya ke saya baru 5 bulan yang lalu 5 bulan yang lalu tanya Riva sebenarnya emang benar kamu pernah memeras maksudnya pernah menerima swab gitu kan atau pernah memeras saya kaget emang emang dibilang begitu ya iya jadi disebut namanya si J tau katanya saya pernah memeras bahkan tau saya nominalnya berapa terus ada lagi namanya si H gitu kan teman-temannya si tetangganya si AH ini yang yang bilang yang merumorskan itu baru saya pikir wah berarti harga diri saya sudah diinjak injak itu karena saya diem gitu loh ternyata saya diem ini dipakai sama mereka untuk menginjek-injek saya oke setelah itu di media sosial saya itu mulai diserang banyak foto-foto saya itu yang diintimidasi yang dibilang wah ini simpenan ini ya simpenan ini lo takut ya katanya karena lo udah meras gini diserang selama baru 5-4 bulan ini dengan rumus itu juga jadi saya emosi saya tuh nyulut dan emosi suami saya suami saya tuh jadi dendamnya tuh dendam dia timbul lagi gitu loh begitu timbul lagi dia susun lah semua ini langkah ini jadi langkah ini tuh disusun dari 4 atau 4 bulan yang lalu untuk saya kesini sekarang ya jadi itu akumulasi tadi dan kemudian muncul sekarang jadi kesannya karena bagaimanapun juga orang kan ini beliau itu ketua opong partai terus kemudian jadi apalagi menjelang pilpres orang kan kemudian menduga-duga ini ada agenda apa ada gitu loh iya pasti oke gimana jawaban Anda soal itu bahwa kemungkinan Anda dimanfaatkan oleh orang lain atau Anda sendiri juga ada agenda seperti itu nah itu seperti yang saya jawab proses perjuangan saya itu udah panjang jadi proses perjuangan sudah panjang juga tadi ditambah seperti saya bilang dari 2019 saya bayi tabung terus mau covid saya mau kesini dari lebaran juga belum bisa karena karantinanya panjang saya punya bayi orang kan nggak tahu nggak tahu perjuangan saya yang setiap hari oke gitu oke jadi nah sekarang setelah Anda melaporkan ke polisi katanya diminta kurang lengkap ya kemudian Anda melapor ke Komnasam apakah ada intimidasi lagi terhadap Anda belum ada tapi saya merasa gini kalau namanya rakyat Indonesia kan kalau mau melaporkan kejahatan udah pasti mikirnya polisi gitu kan ya makanya suami saya lapor ke polisi ini semuanya dan ini pasalnya masih bisa karena kan kalau ancaman kriminal itu lewat lewat WhatsApp ya media elektronik UTE apa UTE undang-undang elektronik ya ya itu kan hukumannya maksimal 4 tahun ya maksimal 4 tahun dan undang-undangnya itu untuk hukuman di atas 3 tahun itu kan waktu daluarsanya 12 tahun oke jadi ya kan jadi dicek suami saya ini masih masuk go kamu pergi untuk memperjuangkan harga diri saya yang udah diinjek-injek sama orang ini now or never gitu jadi ini atas anda pergi ini laporan ini atas blessing dari suami anda ya super blessing dan satu blessing dan bukan cuma blessing sebenarnya seperti penekanan si penekanan yang gini kalau lu gak berani berarti lu mau harga diri gue hancur selamanya oke Pak Riva anda kan tahu posisi beliau sebagai seorang kejabat publik ketua partai dan sebagainya anda apakah tidak ada tahu risikonya dari laporan anda ini dan apakah anda bisa mempertanggungjawabkan semua yang anda laporkan ini tadi bisa saya pertanggungjawabkan karena saya punya buktinya saya juga punya rekaman suara beliau sama suami saya jadi maksudnya gini lu klarisifikasi aja sesuai dengan yang lu omongin ke suami saya jangan dibolak-balik cuma itu kita mau jadi dia kan klarisifikasi ke suami saya mau kekeluargaan tapi kok disini malah suami saya minta kekeluargaan mau berempat malah dibilang ada agenda memeras jadi itu itu yang buat suami saya lu tanggungjawab dengan tuduhan-tuduhan yang anda lontarkan ke saya jadi suami saya menunggu untuk dia tanggungjawab dengan hal yang dia buat sendiri Anda siap untuk dikonfrontasi ini kalau memungkinkan dengan beliau ataupun dengan istri beliau yang anda sebut sebagai tetangga tadi ya siap tapi kan saya sudah punya tim kuasa hukum saya sudah sudah lewat jalur hukum ada kuasa hukum saya ya nanti lewat mereka nah gini ini kan ada konsekuensinya ya melaporkan ini ada kemungkinan anda juga akan dilaporkan balik kalau anda dianggap mencemarkan sama baik karena bagi ini kan begitu laporan ini muncul ke permukaan sebelum kemudian dinyatakan salah itu kan beliau sudah mendapat hukuman sanksi sosial dan bagi seorang penyakit publik itu kan berat banget sanksi sosial semacamnya iya saya tahu saya siap tapi gini loh mas mas hersu ya namanya orang mau melaporkan itu kan harus dengan bukti-bukti ya kan kalau bukti-bukti tidak lengkap nanti dibilang tidak lengkap anda tidak bisa melaporkan begitu kan tapi setelah bukti-bukti lengkap dibilang pencemaran nama baik terus keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia apa dong iya kan jadi bingung nah jadi target anda apa nih sebenarnya dengan pelaporan ini apakah anda masih membuka pintu pintu damai seperti yang semula anda seperti semula suami anda inginkan juga kalau pintu damai kan itu permintaan 8 tahun yang lalu kalau sekarang saya yang membawanya ke jalur hukum dengan semua bukti-bukti yang ada jadi kalau dibilang saya mau juga mencemarkan nama baik ya saya bingung saya kalau membawa ke jalur hukum tidak punya bukti namanya orang bodoh dong jadi kalau ada bukti dibilang pencemaran nama baik ya kita serahkan saja nanti ke pengidik oke jadi ini sekali lagi saya tanyakan kepada anda bahwa anda tahu konsekuensi dari laporan anda ini ya bahwa ya saya tahu ya oke nah review sedikit ya karena tadi lompat saya membaca jadi ini sebenarnya pertemuan itu pada tahun 2012 ya anda mulai kenal itu ya beliau ya oke tapi itu sebenarnya hubungan itu karena anda banyak tinggal di Jepang jadi ketika ketemunya ketika anda ke Jakarta atau beliau juga pernah ketemunya enggak ketemunya setiap kalau saya ke Jakarta jadi sebelum saya ketemu sama beliau pun saya memang setiap bulan pasti ke Jakarta saya punya bisnis bisnis saya ya teman-teman di Jakarta tahu saya bisnis apa jadi memang dari 2012 awal saya tiap bulan ke Jakarta jadi memang saya ke Jakarta terus bahkan sampai saya mendapat teror pun saya memang harus ke Jakarta terus makanya saya takut ini banyak orang bertanya kepada saya lewat kalau anda lihat komen-komennya itu anda itu berhijab sejak kapan ya sejak saya punya anak saya lahir anaknya 2015 terus saya berhijab 2017 anak saya mulai belajar ngaji bisa ngomong saya mulai pakai hijab karena saya pikir kan saya tinggalnya di negara yang minoritas ya terus anak saya waktu itu sekolah di international school dia tidak pernah melihat orang yang pakai kerudung jadi saya ajarin agama pun saya pikir gini kalau saya sholat saya ngaji saya puasa kan gak setiap hari anak saya lihat gitu tapi kalau saya pakai kerudung kan dia udah pasti tahu mami kita muslim jadi saya ngajarin anak saya untuk apa ya tauhidnya itu saya ajarin ini tuh harga mati kamu tuh kita tuh muslim biar dia itu gini loh mas jadi saya kan di sekolahnya gak ada pelajaran agama jadi dia harus tahu dulu backgroundnya nih mami muslim jadi saya memang setelah punya anak itu saya mencoba belajar terus untuk bertaubat belajar agama biar anak saya itu tahu kalau saya kita itu muslim kita harus belajar jadi 2017 awal saya mulai pakai oke jadi pada waktu nah ini waktu-waktu berumuran dengan beliau waktu itu intens itu belum pakai jilbab ya anda belum pakai jilbab belum oke ini banyak yang kepo nih mbak mbak Riva iya iya gak apa oke baik jadi apa sekarang pesan anda kepada Pak H dan Bu YA ini pesannya ya saya telah melaporkan anda-anda kepada pihak-pihak yang berwajib demi keselamatan jiwa saya dan satu lagi buat YA khusus ya sebelum anda menghina-hina saya tolong pastikan ahlak anda itu lebih baik daripada orang yang anda hina karena saya tahu anda bagaimana jadi hati-hati saya juga hati-hati sebenarnya makanya makanya ini sepertinya lama padahal lama ini bukan bukan karena saya takut tapi karena saya hati-hati oke terima kasih Mbak Riva atas perbincangannya oke sampai selamat lagi sampai kembali ke Jepang dan kasus ini akan siapa ya pengacara anda ini ya di sini kantor pengacara apa yang ada tunjuk iya ada nanti-nanti nanti saya jelaskan pokoknya sekarang ya tim saya ada nanti ya setelah saya pulang ke Jepang kalau memang saya kan memang tidak bisa hadir nanti pasti tim kuasa saya pasti muncul semuanya baik terima kasih Mbak Riva ya demikian tadi wawancara saya dengan Riva Hayan dan Handayani sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini adalah versi dari Riva Handayani yang dilaporkan kepada polisi dan juga ke Komnas HAM saya kira terhadap posisi Pak Anda saya minta para viewer untuk tidak langsung mengambil kesimpulan kita penting untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak dan saya juga menyampaikan kepada Pak AHA dan itu sejak awal ketika kasus ini mencuat saya berharap Anda bisa menyampaikan semacam klarifikasi dan saya membuka peluang sebesar-besarnya untuk menyampaikan klarifikasi dan di forum yang sama jadi kalau di media ini semacam hak jawab sekali lagi dalam posisi ini saya ingin mendapatkan semacam cover both side dari kedua belah pihak dan saya akan mencoba menghubungi Pak AHA dan kalau Pak AHA juga kebetulan menonton wawancara ini anytime kalau Pak AHA ingin memberikan semacam klarifikasi saya akan bersiap dengan memberikan porsi yang sama atau bahkan lebih panjang itu silahkan saja oke terima kasih saya dari forum News Network Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati